Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 11 NFC ya Jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google-nya atau FRP Google-nya seperti ini Kita akan coba untuk bypass akun Google-nya Saratnya handphone harus terhubung dulu ke jaringan internet bisa menggunakan Wi-Fi ataupun data seluler Di sini untuk jaringan internetnya aku menggunakan Wi-Fi saja Kita hubungkan handphone ke jaringan internet via Wi-Fi terlebih dahulu Kemudian kita siapkan kartu SIM yang sudah tersetting pin Untuk cara setting pin pada kartu SIM teman-teman bisa lihat tutorialnya di Youtube sudah banyak Jadi kartu SIM yang sudah tersetting pin ini langsung kita pasang pada Redmi Note 11 yang terkunci akun Google-nya Kita pasang SIM card-nya pada handphone ini tapi untuk pin SIM-nya tidak perlu kita ketikkan Hanya sebagai syarat untuk mencari celah bypass akun Google pada Redmi Note 11 ini saja Oke kartu SIM sudah kita pasang dan kita tunggu sampai terbaca Kemudian terbaca pin SIM-nya seperti ini untuk pin SIM-nya tidak perlu kita ketikkan Langsung bisa kita lepas lagi kartu SIM-nya maka akan muncul tampilan wallpaper seperti ini Ketika kartu SIM sudah kita lepaskan muncul tampilan wallpaper Kita bisa geser dari bagian atas layar handphone ini sampai muncul notifikasi di layarnya Jadi ada notifikasi jam dan tanggal di sebelah kanan ada logo lonceng Kita bisa pilih logo lonceng ini sampai masuk ke halaman notifikasi dan pusat kontrol Kemudian kita pilih notifikasi aplikasi Kemudian kita tunggu sebentar kita geser ke bawah kita cari aplikasi Youtube Dan kita pilih aplikasi Youtube ini Kemudian kita geser lagi ke bagian bawah kita cari setelan tambahan di APL Kita pilih menu ini sampai muncul halaman setelan aplikasi Youtube Kemudian kita pilih menu tentang Kemudian kita pilih menu persyaratan layanan Youtube Maka secara otomatis akan muncul browser dari handphonenya Kebetulan ini adalah browser bawaan Bisa juga kadangkala yang muncul adalah Chrome Kemudian kita setup dulu sampai browsernya terbuka Ini adalah Mi Browser kita pilih batal saja untuk defaultnya Kemudian pada kolom URL-nya disini kita ketikkan kata kunci Yaitu Magelang Flasher FRP Ada tiga kata kunci yang kita ketikkan yaitu Magelang Flasher FRP Kalau sudah kita ketikkan perhatikan di bagian bawahnya muncul saran pencarian Magelang Flasher FRP Langsung bisa kita pilih saja saran pencariannya Magelang Flasher FRP ini Sampai muncul hasil pencarian di Google Dan kita pilih hasil yang paling atas Yaitu Bypass FRP Android dari blok Magelang Flasher Langsung kita klik saja Sampai terbuka halaman Bypass FRP Android dari blok Magelang Flasher Kita bisa geser sedikit ke bawah Disini kita akan membuka menu setelan dari handphone ini Caranya kita pilih open setting menu Jika muncul iklan kita bisa kembali atau kita close halaman iklannya Kita kembali ke halaman Bypass FRP Android pada blok Magelang Flasher Lalu kita pilih lagi open setting menu Masih muncul iklannya kita ulangi lagi Pilih open setting menu Kita klik sekali lagi sampai masuk ke menu setelan di handphone ini Kemudian kita geser ke bawah Kita pilih ke bagian aplikasi Kemudian setelah masuk di bagian aplikasi Kita pilih lagi kelola aplikasi Kemudian disini ada menu pembaruan Dengan warna hijau ada panahnya Kita pilih menu ini Dan selanjutnya disebelah kanan atas Ada kolom pencarian Atau menu pencarian Kita klik saja logo pencariannya Dan pada kolom pencarian bisa kita ketikkan kata kunci Activity Launcher Sampai muncul saran pencarian di bagian bawahnya Bisa kita pilih saran pencarian Activity Launcher-nya Kemudian muncul aplikasi yang kita akan download Activity Launcher langsung kita download Kita pilih menu dapatkan Muncul notifikasi seperti ini bisa kita pilih tidak saja Selanjutnya kalau Activity Launcher sudah terdownload Langsung kita jalankan dengan cara kita pilih menu buka Dan muncul notifikasi sanggahan Kita pilih OK Kita tunggu sampai proses loading memuatnya selesai Dengan Activity Launcher ini kita akan mencari fitur ruang kedua Karena fitur ruang kedua sudah tidak tersedia di menu pengaturan Kita bisa klik menu pencarian Dan pada kolom pencariannya Kita ketikkan kata kunci ruang kedua Sampai muncul hasilnya Komponen utama keamanan Lalu bisa kita scroll ke bawah kita cari ruang kedua Di sini ada dua menu ruang kedua ya Yang atas atau yang bawah kita pilih salah satu saja bebas Kita bisa pilih yang atas ataupun yang bawah Kita coba pilih ruang kedua yang atas saja Kemudian di sini ruang kedua sudah berhasil muncul Kita pilih menu hidupkan ruang kedua Kita tunggu sebentar sampai loading membuat ruang kedua selesai Selanjutnya ada halaman berganti Kita tunggu sebentar sampai proses loading bergantinya selesai Atau jika ternyata tampilannya menjadi blank seperti ini Jadi ketika kita mencoba untuk mengaktifkan ruang kedua Mendadak handphone menjadi hang Dengan tampilan layar hitam Tidak ada menu apapun di tampilan layarnya Kita coba untuk scroll dari bagian atas ke bawah layarnya Tetap tidak muncul notifikasi Terpaksa kita restart handphone ini dengan cara kita tekan dan tahan tombol powernya Sampai handphone restart Jadi handphone mati kemudian menyala lagi dengan tampilan logo Mi Kita tunggu sebentar sampai handphone kembali ke tampilan hubung ke jaringan Sampai di sini kita akan menghubungkan ulang handphone ke jaringan internet via wifi Kemudian kita akan ulangi langkahnya dari awal Dari memasukkan kartu SIM yang tersetting pin Kita tunggu sampai kartu SIMnya terbaca Kemudian kita lepaskan lagi SIM cardnya Sampai muncul tampilan wallpaper Kemudian kita geser dari bagian atas layar handphone ini ke bawah Sampai muncul notifikasi ini kita pilih logo loncengnya lagi Masuk ke halaman notifikasi dan pusat kontrol lagi Kita pilih notifikasi aplikasi Lalu akan muncul daftar aplikasi seperti ini Dan sebetulnya aplikasi activity launcher atau peluncur aktivitas sudah terinstall di handphone ini Tetapi tidak bisa kita jalankan dari sini Kita kembali membuka aplikasi YouTube Kemudian kita pilih setelan tambahan di APL Kemudian kita pilih lagi menu tentang Selanjutnya kita pilih perseratan layanan YouTube lagi Sampai browsernya berjalan otomatis seperti ini Kita akan kembali membuka halaman bypass FRP pada blok magelang flasher Kebetulan tadi untuk historinya masih muncul ya Kita pilih langsung magelang flasher FRP Hasilnya paling atas bypass FRP Android Kita pilih langsung Kemudian kembali kita membuka menu setelan dari handphone ini Dengan cara kita klik open setting menu Jika muncul iklan kita bisa ulangi Kembali ke halaman bypass FRP Android blok magelang flasher Dan pilih open setting menu lagi Setelah masuk ke halaman setelan Kita kembali masuk ke bagian aplikasi Kemudian kita pilih kelola aplikasi Dan kita pilih menu pembaruan lagi Kemudian kita cari lagi aplikasi activity launcher Untuk historinya masih ada Langsung kita buka saja untuk menjalankan activity launcher ini Kita tunggu sampai loading memuatnya selesai Seperti yang tadi kita cari lagi fitur ruang kedua Dengan mengetikkan ruang kedua pada kolom pencarian Kemudian tadi kita sudah mencoba untuk memilih ruang kedua yang atas Sekarang kita akan coba untuk memilih ruang kedua yang bawah saja Kita klik ruang kedua yang bawah Kemudian kita pilih menu pergi ke ruang kedua Kita tunggu sebentar Masih di loading berganti Oke halamannya blank lagi Oh ternyata berhasil dibuat ya untuk ruang keduanya ya Di sini kita pilih lanjut Kemudian kita pilih Menggunakan pintasan Kemudian kita pilih lanjut lagi Sandi untuk ruang kedua bisa kita lewati Tidak perlu kita setel sandi sekarang Dan handphone sudah berhasil masuk ke ruang kedua Sampai di sini akun Google atau FRP Google-nya sudah berhasil kita bypass Langkah selanjutnya adalah merestart handphone ini untuk kembali ke ruang pertama Tekan tombol power atau tombol power dan tombol volume atas ya Untuk Redmi seri terbaru Tekan tombol power dan tombol volume atas Sampai muncul tampilan untuk merestart atau mematikan handphone ini Kita pilih merestart atau mulai ulang Dan kita tunggu sampai handphonenya restart Jadi inti untuk bypass FRP pada handphone Redmi Yang sudah menggunakan MIUI 14 Dan versi Android yang paling baru Tetap menggunakan ruang kedua Hanya saja ruang kedua sudah tidak tersedia pada menu setelan Dan kita harus mengaktifkan ruang kedua Menggunakan bantuan aplikasi Activity Launcher Oke untuk restartnya sudah selesai Handphone sudah masuk ke ruang pertama Untuk aplikasi Activity Launcher-nya Sudah tidak kita gunakan ya Bisa kita hapus Tapi sebelumnya kita non-aktifkan dulu Fitur ruang kedua yang tadi kita buat Karena kebetulan ruang kedua juga tidak kita perlukan Jadi kita kembali mencari ruang kedua Menggunakan aplikasi Activity Launcher ini Kemudian kita pilih menu ruang kedua Boleh yang atas atau yang bawah Selanjutnya di pojok kanan atas ada logo sampah Ini kita klik saja untuk menghapus fitur ruang keduanya Sekarang fitur ruang keduanya sudah berhasil kita hapus Dan aplikasi Activity Launcher juga kita uninstall Karena sudah tidak kita gunakan Dan ini adalah Redmi Note 11 Sudah berhasil kita bypass akun Google-nya dengan metode yang mudah Pada MIUI versi 14 Versi yang paling baru pada saat video ini dibuat Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota Terima kasih sudah menonton